Hai semua, kalian masih di rumah aja kan? Sudah tau belum, ada motor Yamaha yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Yap, ini dia, Yamaha All New N-MAX 155. Nah, selain punya fitur yang bisa terkoneksi dengan smartphone, motor ini juga punya fitur-fitur yang gak kalah keren lho. Keren kan? Kalian tertarik? Buat kalian yang di rumah aja dan mau tes ride motor Yamaha, tim kami siap untuk ke rumah kalian. Oke, selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, di sebelah saya kembali ada Yamaha New N-MAX yang sudah dimodif. Oke, ini adalah New N-MAX kedua ya. Modifannya kalau kalian lihat di thumbnail mungkin mirip kayak punya Angga ya. Bukan, ini bukan punya Angga, tapi ini baru. Ini datang jauh-jauh dari Singar aja. Pas main ke ride car, pas ketemu. Jadi sekalian saya bikinin videonya. Modifannya tergolong oke, walaupun budgetnya belum terlalu... Gak banyak ya, artinya masih di bawah 10 juta. Nah, apa saja modifikasi yang dilakukan ke New N-MAX ini, ke PlayStation 288000, dan pastikan sudah klik tombol subscribe-nya ya. Seperti biasa, korani corona, pakai masker dulu ya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video pertama. Selamat menonton. Kawan-kawan, inilah dia. Yamaha New N-MAX. Ini tadi kawan-kawan datang dari Singaraja ya. Ini jauh banget perjalanannya. Dan kebetulan ketemu. Jadinya yaudah sekalian aja buat videonya. Modifikasinya belum head on head on amat. Masih dalam kategori oke lah. Masih dalam kategori oke. Ya, budget under 10 million, di bawah 10 juta. Tepatnya sekitar 7,5 juta ya. Itu dia penampilan utuh dari New N-MAX warna hitam ini ya. Hitam dove. Sekarang kita lihat kayak apa aja modifikasi yang ada di New N-MAX ini. Dan seperti biasa, kita lihat dulu dari bawahnya. Ini kalau New N-MAX sudah pakai shockbacker upside down kayak gini, kayaknya udah keren banget ya. Karena kontrasnya warna gold ini, terus ditambah dengan warna kayak, apa namanya ini? Warna-warna silver. Itu keren banget, asli keren banget ya. Oke, ini shockbacker upside down-nya. Dia sudah menggunakan produk dari KTC. Lalu, boltnya udah banyak sekali menggunakan Pro Bolt di sini. Seperti yang kelihatan, 1, 2, 3, 4. Ya, itu Pro Bolt. Terus, dari kaliper, dia sudah menggunakan KTC yang 4 piston. Dilengkapi dengan selang rem, anyaman karbon kayaknya nih ya. Kepunyaan dari TDR. Terus, untuk cakram. Nah, cakramnya ini ambil dari Nasert Bib. Itu mereknya di belakang. Kalian tahu nggak? Nah, itu mereknya ya. Dengan pola yang wave begini ya. Jadi, dia bukan bulat utuh, tapi wave. Dimana kalau yang bentuk wave begini, dia lebih bagus untuk mengeluarkan panas. Jadi, lebih oke dalam sisi penggeraman. Lalu, untuk velg. Velgnya udah di-repaint. Menggunakan merah maru. Nanti kita lihat ya, ada sisi sebelahnya. Terus, untuk ban depan. Dia menggunakan IRC dengan ukuran 110x70 ring 13. IRC, kita lihat dulu. IRC tipe apa kayak ini? Oh, ini masih ban standarnya nih. Ban standarnya ya. Yap, ini dia. Ini tampilan warna merah dari velgnya. Iya. Keren kan? Oke. Sekarang dari sisi shockbacker. Masih standar. Eh, shockbacker. Spockboardnya masih standar. Masih aslinya. Terus, dari headlight. Headlightnya sebenarnya masih standar. Cuman, di sini diganti untuk di bagian... Apa namanya? Di alisnya ini udah diganti. Warnanya, warna merah. Ntar kita lihat ya, nyalanya seperti apa. Oke. Terus, naik lagi. Windshield menggunakan Ocito. Dilengkapi dengan baut ProBolt. Empat biji. Oke, kita lihat ke area dashboard. Di sini masih standar. Full standar. Tapi dari sisi PM, sudah ada pergantian. Ini mereknya... Apa ya? BF ya? Ini dia mereknya. Kelihatan nggak? Ya. Shockbacker untuk... Apa namanya? Bar-end. Bar-end mirror. Kirinya sama. Sama kanannya. Terus, untuk tabung master rem sudah menggunakan RCB. Kiri-kanan juga. Terus, untuk handle-nya. Handle remnya dia sudah menggunakan RCB juga. Iya. Klop ya. RCB semuanya. Terus, di sini. Sudah diganti juga. Lubang sepian sudah ditutup. Oke. Kita ke bawah. Kalau di bagian bawah sini hampir semuanya tidak ada pergantian part apapun. Jadi masih standar ya. Di bagian bawah. Terus, kita beranjak ke bagian belakang. Di sisi shockbacker, shockbacker ini sebenarnya menggunakan TAD. Tetapi, istilahnya ada apa ya? Di custom lah istilahnya. Itu apa ya? Jadinya mereknya Ohlins. Itu. Nah, untuk membedakan Ohlins Ori sama enggak, ternyata salah satu cara yang paling simpel adalah coba aja diputar ini. Si ulirnya ini. Kalau Ohlins asli, itu ada tulisannya di sini. Ada kayak serial number gitu di sini. Ada logo Ohlins, selalu serial number. Ya. Tapi ini bisa di-style juga. Ya, ini ada ulir pemutarannya. Ban belakang sama. Masih standar ya. Menggunakan ukuran 130x70 ring 13. Spockboard. Spockboard dipotong. Jadi huruf V gini ya. Jadi lebih runcing. Cuman jeleknya kalau kayak gini. Biasanya nyiprat ke atas dia. Stop lamp. Stop lamp cuman di-sticker aja nih. Warna hitam. Biar lebih menyatu dengan warna ininya ya. Warna motornya. Terus behal belakang. Masih standar. Belum dipotong. Oke, sekarang modifikan berikutnya ada di bagian ini. Kaliper belakang. Kaliper belakang menggunakan dua piston. Dua piston dengan selang rem menggunakan PDR yang pakai balutan karbon. Eh, kok karbon. Pak, anyaman karbon ya. Oke, ditengkapi dengan dua buah baut pro-bolt. Dan modifikasi yang paling terakhir ada di sini. penutup radiator. Cover radiator. Ya. Oke, sekarang kita lihat alisnya kayak apa tadi nyalanya. Yang warna merah tadi. Kita lihat ya. Ini dia alisnya. Tuh, keren kan? Ini sayangnya karena terang aja nggak begitu kelihatan. Tuh, ini kalau malem pasti keren banget nih kelihatannya nih ya. Oke, sip. Kalau lampu belakang setelah di sticker kayak gini nih. Warnanya masih kelihatan merah cuman agak-agak gelap gitu. Jadinya matching lah sama warna motornya jadinya ya. itu dia tadi. Modifikasi dari New NMAX. Selanjutnya rantuan berapa nih baru banget nih motornya. Iya bener. Bulan Maret 2020 masih baru banget motornya nih ya. Jadi modifikasinya itu walaupun nggak banyak tapi sangat-sangat enak banget untuk dilihat. Jadi duitnya nggak begitu banyak habis modif tapi kelihatan banget modifnya. Kayak gitu ya. Ini bisa banget dipakai contoh untuk kawan-kawan yang pengen modifikasi Yamaha New NMAX-nya. Oke, semoga video ini berguna untuk kawan-kawan semua. Bisa diambil hikmahnya. Dan nanti kita ketemu lagi di video ini mendatang. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DAK8000. Kita ketemu lagi nanti di video ini mendatang. Thank you. Kepunas deh. Bye-bye. sub indo by broth3rmax